Pedang tiga dimensi jilid satu. Malam gelap. Mendung menggantung tebal di kota raja. Tak ada angin bertiup. Udara terasa dingin dan bintang maupun bulan tak kelihatan di awan yang hitam. Semuanya sunyi namun menjekam, suara jengkerik dan binatang-binatang malam juga tak kedengaran. Manusia tak tampak lalu lalang di jalan besar maupun sudut-sudut kota. Suasana tiba-tiba mati seolah kota raja tak berpenghuni. Aneh. Dan ketika kilat dan halilintar mulai berbunyi maka kucing dan anjing yang ada di dalam rumah ikut mengkerut dan memasukkan kepalanya di balik meja atau kolong-kolong rumah. Tak ada kehidupan di saat itu. Petir kembali menggelegar dan angin tiba-tiba mulai mendesau. Suaranya mirip dasis siluman yang berbisik-bisik. Dan ketika kilat dan guntur mulai sambung-menyambung maka hujan tiba-tiba turn. Memang sudah seminggu ini kota raja dilingkupi mendung, orang-orang malas keluar dan hawa dingin pun mulai menusuk tulang. Dalam keadaan seperti itu memang enak di rumah dan duduk di dekat perapian, menghangatkan rubuh dan menikmati arak, atau apa saja sebagai penghangat badan. Dan ketika angin mulai kencang dan hujan juga mulai deras maka gerbang istana, yang terdapat di empat penjuru dan dijaga pengawal-pengawal bersenjata mulai ditutup. Tak mungkin ada tamu di saat seperti itu. Para pengawai kedinginan dan mereka mulai main kartu, satu kekuasaan di kalah senggang. Tentu saja arak ikut bicara dan mereka mulai tertawa-tawa. Bicara dalam keadaan hujan dan angin seperti itu tak cukup jika dilakukan dengan care biasa saja, mereka harus berteriak agar suara tak ditelan gemuruh di luar. Dan ketika istana ditutup dan pengawal melepas waktu senggangnya maka hujan di luar memukul genting dengan irama yang tetap. Memang tak ada bahaya di saat itu. Kota Raja Aman Baru sebulan ini menikmati ketenangannya setelah rencana pemberontakan pangeran muda digagalkan, bakal, pendekar. Rambut emas Para pengawal dapat bersantai dan pembicaraan tentang Kim Emo Eng, pendekar rambut emas, masih menjadi buah bibir, berlanjut dan hari itu masih tetap hangat untuk dibicarakan. Tapi ketika istana mulai sunyi dan beberapa lampu-lampu kamar dimatikan mendadak sesosok bayangan berkelebatan di atas genting penting istana. Para pengawal tak ada yang tahu, mereka asik di bawah bayangan ini berlompatan di bawah hujan deras, tak peduli akan kilat dan guntur dan terus maju ke tengah. Perbuatannya amat berani dan mengherankan. Kalau ada yang mengetahui mungkin menyangka iblis. Habis, gerak tubuhnya begitu cepat dan bagat siluman saja. Langkah kakinya di atas genting tak kedengaran, bukan karena tertutup hujan melainkan karena injakan kakinya demikian ringan dan cepat menunjukkan ilmu meringankan tubuhnya, ginkang, yang hebat. Jelas bayangan ini bukan orang sembarangan, tentu seorang tokoh berkepandaian tinggi yang memiliki ilmu silat jempolan. Dan ketika dia berlompatan dan berputar-putar di kompleks istana yang luas tiba-tiba bayangan ini berhenti sebab kebingungan. Matanya mencari-cari. Orang akan terkejut bertemu pandang macu bayangan ini, tajam berkilat seperti macu harimau. Sinarnya mencorong dan menakutkan, tubuh dan mukanya hampir tak kelihatan karena dia mengenakan mantol hitam, di bawah langit yang hitam menjadi menyeramkan karena mirip iblis. Dan ketika dia celingukan ke sana-sini dengan sikap kesal tiba-tiba tawa pengawal yang sedang bermain kartu menggugah perhatiannya. Pos penjagaan di sebelah timur masih terang dengan lampu yang besar, tujuh pengawal berada di sini. Dan ketika tawa itu kembali terdengar dan bayangan ini menyeringai tiba-tiba dia berkelebat dan langsung menuju ke tempat para pengawal ini. Hei, mana gedung pusaka? Tujuh pengawal terkejut. Pemimpinnya, seorang laki-laki berwok yang melompat bangun lebih dulu terkesiap. Suara. Orang yang dapat mengatasi gemuruhnya hujan membuat komandan ini tersentak. Kaget bagaimana ada orang masuk sementara gerbang sudah ditutup. Dan ketika enam temannya tertegun dan ikut melompat bangun maka si berwok yang tinggi besar ini membentak. Kau siapa? Bagaimana kurang ajar dengan pengawal? Bayangan itu mendengus. Dia rupanya gusar mendapat sambutan yang tidak diinginkan. Mulut tiba-tiba mencibir dan menjengek, tidak menjawab dan tertawa saja ketika si berwok mencabut ke golok, satu kewaspadaan untuk menghadapi musuh. Dan ketika si berwok kembali bertanya dan golok ditodongkan di depan dada sekonyon-konyong bayangan ini menangkap dan langsung mencengkeram golok. Berwok kau kurang ajar. Enyahlah golok tiba-tiba patah dan seberwok berseru kaget, orang mengayun tangannya dan potongan golok menyambar lehernya, begitu cepat. Dan ketika si berwok berteriak dan coba menghindar tapi kalah cepat tahu-tahu metu golok menancap di lehernya menggorok hampir putus. Alguh si berwok terjengkang, tentu saja tewas seketika. Dan enam temannya yang lain terkejut gebrakan itu berlangsung cepat dan tidak diduga-duga sekali. Komandan mereka roboh dan darah menyembur membasahi lantai. Para pengawal tertegun tapi segera mereka berseru gusar, senjata dicabut dan mereka pun sudah maju menerjang dengan senjata masing-masing. Tiga buah golok dan tiga buah pedang menyambar bayangan ini. Tapi ketika bayangku itu tertawa mengejek dan mengibaskan lengannya ke kiri kanan tiba-tiba enam pengawal itu jatuh berpelantingan dengan senjata patah-patah. Aduh! Tobat 1 Para pengawal menjerit ketakutan. Mereka tunggang-langgang oleh tangkisan lawan, kaki dan tangan patah-patah menyusuli senjata. Tiga di antaranya tak dapat bangun kembali karena leher mereka yang patah. Bayangan ini ternyata telengas. Dan ketika tiga yang lain merintih dan terbelalak kepadanya maka bayangan ini menyambar yang berkumis tipis dengan ancaman mendirikan bulu roa. A. Dimana gedung pusaka A. Aku tak tahu. Kau bohong. Sungguh, aku tak tahu. Tuan, aku tak tahu. Berukul si kumis itu tiba-tiba dibanting. Bayangan ini tersenyum dan menggerakkan kakinya. Punggung si pengawal diinjak dan dipencet. Kontan pengawal itu menjerit dan tewas, isi dadanya wancur. Dan ketika dua yang lain terbelalak dan bercat memandang kejadian ini mendadak seorang di antaranya memekik dan kabur. Setan. Maling. Ada penjahat bayangan itu terkejut. Dia melihat pengawal yang ini lolos. Temannya yang satu juga coba berdiri dan mau melarikan diri tak dapat dan mengeluh terbanting kembali karena tulang kakinya patah. Temannya itu lengannya yang patah dan karena itu dapat melarikan diri. Tapi ketika dia berteriak-teriak dan bayangan ini tertawa mendadak tangannya melepas sebatang jarum yang amblas di batok kepala si pengawal. Cep. Pengawal itu tersungkur. Dia roboh dan tewas seketika menyusul enam temannya yang lain pengawal terakhir gugut dan ngeri. Hampir dia pingsan melibat kejadian berdarah itu. Enam temannya dibantai. Dan ketika dia menggigil dan tidak dapat bersuara saking takut dan gentarnya maka bayangan ini sudah membalik dan menghadapi dirinya. Kau juga tak tahu di mana gedung pusaka. Ti, tidaklah aku labu. Aku tahu dan si pengawal yang menuding-nuding dengan muka ngeri dan penuh keringat tiba-tiba berlutut. Tempun, ampun, tuan. Jangan bunuh aku. Hektometer, kau tahu diri. Aku tak akan membunuh kalau kau jujur. Di mana gudang pusaka? Itu, di samping gedung perpustakaan. Yang mana? Yang bercat kuning? Yang temboknya baru dikakpur? Bagus, terima kasih dan bayangan ini yang tertawa membalikan tubuh tiba-tiba melepas sebuah tendangan ke dada si pengawal, langsung terdengar suara ngek dan si pengawal pun mengaduh. Darah menyemprot dari mulutnya dan dia pun roboh, tulang dadanya wancur. Tentu saja tewas. Dan ketika bayangan ini tersenyum dan hujan di luar semakin deras dia pun berkelebat menuju gedung bercat kuning itu, menghilang dan sudah meninggalkan tujuh sosok mayat yang bergelimpangan tak keruan, malang melintang dengan keadaan mengerikan. Teriakan pengawal terakhir tadi tak ada yang mendengar, gemuruh hujan terlampau keras. Kilat masih menyambar-nyambar di atas sana. Dan ketika kita dibuat tertegun oleh sepak terjang bayangan ini maka si pembunuh berdarah dingin itu telah berlompatan di atas gedung kuning. Dia mencari-cari, membuka genting dan akhirnya melayang turun. Gerakannya ringan dan lagi-lagi hampir tak bersuara. Gedung di sebelah luar ditutup dan karena itu dia mencari jalan pintas ini, menerobos dari atas. Dan ketika dia tiba di bawah dan menginjak lantai yang halus mendadak seorang penjaga memergokinya. Hei, kau siapi? Kiranya di dalam gedung ada juga penjaga. Bayangan ini terkejut, mengerutkan kening tapi tiba-tiba tertawa. Kaki bergerak dan tahu-tahu si penjaga pun tertangkap, jarinya mencekik leher penjaga ini. Dan ketika si penjaga terkejut dan meronta namun tak dapat melepaskan diri maka bayangan ini bertanya, ini gedung pusaka. Kak, kau siapa? Tak perlu tanya, kau jawab saja pertanyaanku benarkah ini gedung pusaka. Bet benar, kau rupanya penjahat, lepaskan aku. Aduh tapi si pengawal yang terpaksa menjerit dan mengaduh tiba-tiba diangkat tubuhnya dengan leher masih dicengkeram, mendengar satu pertanyaan lagi. Kau tahu di mana tersimpannya Sam Kong Kiam, pedang tiga sinar? Tidak, oh, lepaskan aku, lepaskan aku. Hektometer aku akan melepaskanmu kalau kau dapat memberi keterangan kepada aku. Tunjukkan padaku di mana tersimpannya pedang itu. Aku tak tahu, kau tanya saja perwira Lui siapa itu perwira Lui? Dia kepala gedung pusaka, aku, aduh tanda seru pengawal ini diseret, bayangan itu menyuruhnya menunjukkan di mana perwira Lui berada. Tentu saja perjaga ini berkauk-kauk dan kesakitan. Dia hampir tak dapat bernapas dan saat itu tenggorokannya panas bukan main, terlalu lama dia dicekik. Dan ketika bayangan ini gemetruk dan geram mendengar penjaga itu berteriak-teriak mendadak tiga penjaga lain muncul. ASWI, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Dia, dia mencari Sam Kong Kiam, dia penjahat. Ah dan tiga pengawal yang menubruk maju tiba-tiba membentak menyuruh bayangan I.I.U. melepaskan ASWI, disambut jengekan dari hidung dan ASWI tiba-tiba didorong, tubuhnya dipakai menyambut datangnya tiga ujung tombak yang dipegang tiga pengawal itu. Gerakan berlangsung cepat. Dan ketika ASWI berteriak ngeri dan tiga kawannya juga kaget tahu-tahu tiga ujung tombak menghunjam tubuh penjaga pertama ini. Bless, bless, bless. ASWI mendelik berkelojotan. Tiga tombak menyatet tubuhnya, tiga temannya tertegun. Dan ketika si bayangan tertawa mengejek dan melempar penjaga sial ini maka tubuh ASWI menimpa tiga temannya secara berbareng. Brace empat tubuh itu roboh tumpang tindih. Tiga pengawal berteriak kaget, sadar dan coba melompat bangun. Tapi ketika bayangan itu berkelebat dan menggerakkan jarinya tiga kali mendadak tiga pengawal ini roboh terpelanting dan dua di antaranya berteriak ngeri, mukanya hancur ditampar ke pertan jari itu. Tentu saja tewas. Dua nyawa kembali melayang. Dan ketika yang terakhir terbelalak dan bercak dengan tubuh menggigil tahu-tahu pundaknya telah dicengkeram dan dibentak. Kau tahu di mana perwira Lui? Pengawal ini gemetar, tahu, dia, dia, dia di mana? Di dalam. Dalam mana? Hayo tunjukkan padaku dan si pengawal yang ganti diseret dan diangkat seperti orang mengangkat dombe tahu-tahu mengeluti dan minta dilepaskan cengkeramannya, tidak digubris dan terus disuruh menunjukkan di mana adanya perwira Lui. Pengawal ini menangis dan terpaksa mengikuti. Keluar masuk tikungan. Sementara hujan di luar masih deras. Ribut-ribut di dalam tadi tak kedengaran. Dan ketika mereka tiba di depin sebuah pintu kamar yang tertutup dan pengawal ini menggigil maka dia menuding. Inilah, Lui Chiang Kun ada di es ini. Keluk pintunya aku tak berani. Apa? Bab, baik dan si pengawal yang buru-buru mengetuk pintu melihat kilatan sinar matelawan tiba-tiba berseru. Lui Chiang Kun, tolong buka pintu. Ada tamu. Di dalam terdengar suara batuk-batuk. Siapa itu aku, Chiang Kun. Aswil. Kenapa kes ini? Mana komandanmu? Seng pengawal tak dapat menjawab komandannya terbunuh. Itu yang tadi menyerang laki-laki ini tapi yang ditampar hancur mukanya. Suara batuk di dalam berhenti. Aswil menggigil. Dan ketika langkah kaki terdengar diseret dan pintu dibuka maka seorang lelaki gagah muncul dengan kening berkerut. Ada apa? Siapain? Pertanyaan itu berhenti. Terganti seruan kaget karena Aswil sudah didorong menubruk laki-laki ini. Bayangan itu mendengus dan langsung berkelebat ke dalam. Pintu ditutup dan tendangan keras mengenai laki-laki ini. Aswil sendiri sudah terjungkah dan berteriak keras, roboh terbanting dan pingsan di sana. Dan ketika laki-laki itu bergulingan dan kaget melompat bangun maka dia sudah berhadapan dengan laki-laki bermantol yang hampir tertutup seluruh mukanya itu. Ah, siapa kau? Laki-laki ini menjengek. Tak perlu tanya. Kau perwira Lui? Benar. Kau kepala gudang pusaka ini benar. Kalau begitu tunjukkan padaku di mana sem kong kiam, aku ingin memilikinya. Ah, perwira itu tersentak. Kau mau merampok? Hektomet terbayangan itu mendengus. Tak perlu banyak mulut, orang si Lui. Sekarang tunjukkan padaku di mana sem kong kiam kalau kau tak ingin ku bunuh. Keparat perwira itu marah, mencabut pedang yang ada di dinding. Kau kiraannya penjahat, manusia busuk. Mampus dan, enyahlah dari sini, wut lepedananya menyambar, Lui Chiang Kun melompat dan sudah membacok leher laki dua tak dikenal itu. Lawan tidak menggelap maupun menangkis. Berdiri tenang dengan macu bersinar-sinar, tidak berkedip membuat Lui Chiang Kun merasa seram sendiri. Dan ketika pedang menetak tapi patah bertemu leher tiba-tiba Lui Chiang Kun terpelanting dan berseru keras. Ayah perwira ini melompat bangun kembali, memandang sisa pedangnya yang buntung dan terbelalak memandang lawan. Sungguh dia terkejut bukan main. Tapi ketika laki-laki itu maju mendekat dan mengancamnya dengan sinar macunya yang bagai iblis itu tiba-tiba perwira ini menyambar lagi sebatang golok yang ada di dinding. Memang beberapa senjata dia sisipkan di situ, kini menyerang lagi dan menusuk bertah membacok sinar goloknya berkelebat menghujani lawan. Tapi ketika golok kembali patah-patah dan bayangan ini menampar mendadak Lui Chiang Kun terbanting mengeluh pendek. Beruk perwira si Lui itu tak dapat bangun kembali. Lawan menotoknya, tubuhnya menggigil dan perwira ini. Gentar. Lawan kiranya terlalu lihai. Dan ketika dia terbelalak dan marah tapi takut maka Tawari sudah berjongkok di dekatnya dengan senyum iblis. Kau mintaku bunuh Lui Chiang Kun tertegun. Aku dapat membunuhmu, tapi kalau kau minta mati sebaiknya aku siksa dulu agar kau merasakan nikmatnya maut. Tidak titik tidak perwira ini gemetar, menggoyang-goyang lengannya. Apa sesungguhnya yang kau ingini? Apa yang kau minta? Hektometer, kau sudah mendengarnya, orang si Lui, aku eminta sem kong kiam dan tunjukkan tempatnya padaku. Untuk apa perlukah kau tahu? Perwira ini terkejut. Sinar mati orang yang tak mau banyak. Menawar membuat dia mengerti. Tapi karena sem kong kram adalah pedang keramat yang disayang Kaisar dia menjadi ragu juga, dan lawan tiba-tiba menekan jalan darah pipehiatnya, langsur dia berjengit dan mengaduh. Sentuhan itu membuat tubuh seakan disengat listrik. Dan ketika perwira ini menggigil dan keringat membasai mukanya maka lawan sudah bertanya kembali. Kau keberatan. Tidak ke perwira ini buru, buru menjawab. Aku bersedia tapi bebaskan totokan mul. Bagus dan lawan yang sudah mebebaskan perwira itu dan mundur selangkah lalu melihat perwira ini bangun dan terhuyung. Huyung mengusap tengkutnya, sejenak melotot tapi disambut tawa dingin. Lui Chiang Kun sadar bahwa dirinya tak dapat mengatasi lawan. Orang terlalu lihai dan juga kebal. Dan ketika lawan menyuruhnya berjalan dan Lui Chiang Kun membuka pintu maka dengan tersaruk-saruk dan muka pucat perwira ini melaksanakan keinginan lawan menuju tempat penyimpanan pusaka. Gedung itu cukup besar dan luas terbagi beberapa ruang di mana tiap-tiap ruang mempunyai kamar sendiri. Masing-masing kamar dijaga 45 pengawal yang merupakan pembantu-pembantu perwira ini. Temu saja perap pengawal itu terheran melihat Lui Chiang Kun mengantar seseorang tak dikenal, bertanya tapi tiba-tiba mereka semua reboh oleh timpukan jarum yang digerakkan laki-laki ini. Begitu cepat kejadiannya. Perwira ini semakin terkejut dan tidak berkutik, gigi berkerot namun tidak berdaya. Diam-diam sudah memikirkan suatu rencana untuk membalas kejahatan lawan. Dan ketika mereka tiba di sebuah kamar berlampu hijau maka perwira ini berhenti dengan kaki gemetar, menghapus peluhnya. Kita sudah sampai, pedang yang kau inginkan ada di dalam sini. Bagus, kalau begitu cepat buka, aku tak dapat, kuncinya tertinggal. Hektometer kau main-main meto bayangan itu bekilat. Buka. Kataku, orang halui. Atau aku akan melemparmu ke dalam. Perwira ini bingung dia memang lupa meninggalkan kunci kamar ini terkesiap melihat pandangan yang begitu mengancam. Tapi tak kurang akal mencari sana-sini tiba-tiba perwira ini melepas peniti, menekuhnya dan membantunya dengan sebuah obeng membuka pintu kamar itu. Memang sedikit susah tapi akhirnya berhasil. Pintu terbuka dan anak kunci jatuh, semua dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan ketika pintu terkuak dan hawa dingin menerpa keluar maka perwira ini didorong memasuki kamar itu, menuju sebuah peti yang berkilauan di atas meja. Masuk, sekarang buka peti itu. Perwira ini menggigil. Sebaiknya kau saja yang membuka peti itu, sobat aku sudah mengantarmu ke sini dan Sam Kong Kiam ada di dalam situ. Kau membantah aku takut. Kalau begitu minggirlah. Lui Ki yang kun didorong, terjungkal dan mengeluh mendekat dadanya. Laki-laki itu sudah melompat dan tiba di depan peti, matanya bersinar-sinar, gembira dan tidak peduli pada perwira si Lui itu lagi karena mata menatap bercahaya ke arah peti yang berkilauan ini. Di atas peti tertulis, Sam Kong Kiam. Dan begitu dia menyambar peti dan membuka tutupnya maka sebatang pedang tampak di dalam terselubung. Oleh sarungnya. Yang indah berhiaskan permata di sana-sini. Haha, bagus sekali. Ini yang ku cari. Laki-laki iu tertawa bergelak tidak sabar dan sudah mencabut. Pedang dari sarungnya. Tiga sinar warna-warni tiba-tiba berkeredep. Hijau kuning. Dan merah. Warnanya menyelaukan. Tapi begitu pedang dilolos dan hawa dingin keluar dari badan pedang mendadak lampu yang ada di ruangan itu semuanya padam. Pet. Lui Chi yang kun terkejut. Laki-laki itu juga terkejut. Ruangan tiba-tiba menjadi gelap tapi kini diterangi tiga sinar mencorong yang memancar dari pedang Sam Kong Kiam. Meja kursi dan dinding tiba-tiba berdetak, tempat itu seolah diguncang gempa. Tapi ketika laki-laki itu berseru keras dan cepat memasukkan Sam Kong Kiam ke dalam sarungnya kembali mendadak lampu hidup lagi dan getaran seakan gempa itu pun lenyap. Haha, benar-benar pedang pusaka. Luar biasa sekali. Lui Chi yang kun tertegun. Kini dia mengerti apa yang tadi menyebabkan itu semuanya. Kiranya pengaruh kesaktian pedang ini. Sam Kong Kiam memiliki tenaga gaib dan menggetarkan meja kursi, bahkan menggetaikan dinding sekaligus memadamkan lampu. Pedang itu memiliki pesona mengerikan. Amat mengerikan dan ketika bayangan itu tertawa bergelak dan Lui Chi yang kun sadar mendadak perwira ini menginjak sebuah tali dan menendangnya kuat-kuat. Teng-teng-teng-i. Bayangan itu terkejut. Dia mendengar lonceng genta berbunyi di luar, nyaring sambung-menyambung menunjukkan tanda bahaya. Kiranya perwira si Lui itu telah membunyikan alarm sebagai usaha meminta bantuan, kini perwira itu berteriak keluar menyebut-nyebut penjahat. Tentu saja bayangan itu terkejut dan marah. Dia lengah sejenak oleh kegirangannya mendapatkan Sam Kong Kiam. Pedang ini ampuh dan luar biasa. Dan ketika perwira si Lui berteriak-teriak dan derap kaki mendatangi tempat itu disusul teriakan-teriakan ramai tiba-tiba bayangan ini berkelebat mengejar perwira si Lui itu. Manusia busuk, kau robohlah tiga jarum hitam menyambar cepat, bayangan ini marah dan sudah menyerang Lui Chi yang kun. Lui Chi yang kun berkelit tapi kalah cepat, roboh dan menjerit disambar tiga jarum beracun, langsung terjungkal dan ditendang bayangan ini, mencelat keluar pintu di mana saat itu bentakan-bentakan para pengawal tiba, menerima tubuh Lui Chi yang kun dan empat diantaranya roboh tunggang-lenggang. Lui Chi yang kun mengeluh dan tidak bergerak-gerak lagi. Tewas. Dan ketika para pengawai terkejut D.N. marah mengenal Lui Chi yang kun tiba-tiba dua kakek tinggi kurus menyambar datang menyerang bayangan ini, yang mencoba lari ke pintu samping. Pengacau Hina, berhentilah. I. Bayangan itu terkejut. Dua tombak panjang meluncur ke arahnya terbang menuju punggung. Geraknya begitu cepat dan amat bertenaga telinganya mendengar kesur angin yang kuat itu. Dan ketika dia membalik dan menangkis tapi tombak tidak patah seperti biasa dia mematahkan senjata para penjaga maka bayangan ini terbelalak melibat dua kakek gagah tinggi kurus menyerangnya lagi membentak dan sudah menghentikan larinya yang terpaksa ditunda. Dua tombak beterbangan bagai bernyawa, yang satu beronce biru sedang yang lain berocene merah. Dua kakek ini hebat sekali hingga terpaksa dia berlemparan, menangkis tapi lagi, lagi senjata di tangan iawan tidak patah. Tahulah dia bahwa lawan yang kali ini dihadapi adalah bukan sembelarangan orang. Dan ketika tombak itu kembali menyambar-nyambar dan para pengawal yang lain sudah mau mendekat dan berteriak-teriak maka sesosok bayangan tinggi besar tiba-tiba berkelebat dan membantu dua kakek bertombak ini. Cuci yang kun, siapa Jahanam ini? Bayangan ini terkejut. Serangan itu disusul pukulan tangan kanan yang dasyat sekali, sinar putih berkelebat dan angin pukulan pun menderu hebat. Dia terpaksa mengelak. Sementara dua tombak mengaung di sisi tubuhnya, berkelit dan menangkis pukulan pendatang baru ini. Seorang laki-laki tinggi besar berjenggot lebat terbelalak kepadanya, pukulan itu sudah diterima. Dan ketika lawan terpental dan benturan keras menggetarkan ruangan itu maka laki-laki tinggi besar ini berseru kaget tertolak mundur. Ai hebat sekali. Ketarat. Bayangan itu kagum. Tenaga si tinggi besar ini sebenarnya dasyat, itulah Buci yang kun si tangan baja, panglima kerajaan yang memiliki Kang Jiukeng, tenaga tangan baja. Sinar pulih yang berkelebat dari tangan kanannya tadi adalah sinar pukulan Kang Jiukeng itu, memang hebat dan sanggup memecahkan kepala seekor gajah. Kalau bayangan ini tidak memiliki kepandaian lebih tinggi tentu dia sudah hancur di sambar pukulan Buci yang kun, kini dia tergetar dan memuji panglima itu. Buci yang kun menggereng dan maju lagi, dua kakek tinggi kurus juga membentak menggetarkan tombak mereka. Mereka, inilah Cuci yang kun kakak beradik, yang memegang tombak beron ce biru adalah Cu Hak sedangkan adiknya yang memegang tombak beronu merah adalah Cu Kim. Mereka mendengar lonceng genta yang dipukul bertalu-talu itu, kaget dan cepat melesat menuju tempat terjadinya peristiwa, terkejut karena peristiwa terjadi di gedung pusaka. Maklumlah mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres, pencurian senjata dan pembunuhan. Melihat di sana sini mayat-mayat bergelimpangan sementara hujan di luar masih dras juga. Teriakan pengawal dan bentakan kemarahan di sana sini cukup menyadarkan dua panglima kakak beradik ini. Mereka sepasang panglima kosen yang mahir mainkan sin Leong Chio Hoat, sila tombak naga sakti, masih memiliki lagi ilmu simpanan yang disebut Hui Leong Chio Hoat, sila tombak naga terbang. Kini bersama Bu Chiang Kun menyerang bayangan bermantol yang menyembunyikan sebagian besar mukanya itu, bayangan ini berlompatan dan menangkis sana sini dengan kaki tangannya, bertangan kosong. Tapi ketika pengawal yang lain datang mengganggu dan ruangan terasa sempit oleh banyaknya orang tiba-tiba bayangan ini terdesak dan kerepotan. Dan saat itu Bu Chiang Kun mengeram lagi, bertanya siapa adanya pengacau ini dan apa yang dialakukan. Cu Chiang Kun tak tabu dan menjawab terus terang tak mengenal lawan. Bayangan itu tertawa mengejek sambil terus berlompatan, meskipun terdesak belum juga lawan dapat merobohkannya. Dan ketika Bu Chiang Kun penasaran dan Cu Chiang Kun kakak beradik juga marah menyerang bayangan ini maka Chuhak berseru pada adiknya. Gabung silat tombak terbang kita. I. Cukim memgangguk Seng adik mengerti apa yang dikehendaki Seng kakak, mereka tadi bertempur sendiri-sendiri dengan ilmu silat mereka, meskipun Tfzmak menyambar-nyambar lapi masing-masing coba merobohkan lawan, gagal dan kini Seng kakak Minta agar mereka menggabung permainan mereka. Cukim membentak dan tiba-tiba berendeng dengan kakaknya, kini mereka menyerang dari depan sementara Bu Chiang Kun Diminta melepas pukulan-pukulannya di belakang. Bayangan itu dikeroyok muka dan belakang. Dan ketika pengawal yang mengepung Diminta mundur dan dua kakak beradik di depan menusukan tombak mereka sekonyong-konyong tombak terlepas dari tangan dan meluncur menyambar leher bayangan itu. Seng. Bayangan ini terkejut. Sepasang tombak tiba-tiba menuju dada dan perutnya, terbang berputar seperti peluru. Cepat dan kuat karena dua panglima cu mendorongkan telapak tangan mereka. Tombak yang hidup itu semakin bernyawa, saat itu Bu Chiang Kun membentak melepaskan, jiukangnya, kini menghantam punggung hingga baju lawan bertibar. Bayangan ini terkejut dan terbelalak. Dan karena dia terdesak dan saat itu kepungan pengawal juga kian banyak sementara di depan gedung menumpu ratusan pengawal lainnya yang tidak peduli hujan mendadak, diserang muka dan belakang seperi itu tiba-tiba bayangan ini mencabut senkong kiam. Tiga sinar kemiluan mencuat disertai hawa dingin, pancaran sinarnya demikian terang seperti matahari, Bu Chiang Kan dan teman-temannya kaget. Lampu mendadak padam dan suara mengaung mengerikan terdengar mendirikan bulu kuduk, orang-orang terkejut. Dan ketika pedang bergerak dua lingkaran penuh dan hentekan keras mengiringi gerakan pedang itu tiba-tiba Cu Chiang Kun berteriak tertahan dan cepat membanting tubuh bergulingan. Krak-krak. Tombak di tangan Panglima Cu terpotong dua. Dua Panglima ini menggelinding, mereka berseru kaget karena baru sekarang tahu apa yang berkeredap menyilaukan matu itu. Bu Chiang Kun sendiri sudah menarik pukulannya bergulingan menjauh. Gerakan Sam Kong Kiam terlalu ganas bagi mereka, tak ada senjata yang dapat bertahan menghadapi pedang pusaka ini. Baru sekarang juga Bu Chiang Kun tahu apa yang dicuri lawannya ini, kiranya pedang tiga sinar. Dan ketika tiga Panglima itu bergulingan menjauh dan melompat bangun dengan keringat membasahi dahi mana hampir serempak tiga Panglima ini berseru. Sam Kong Kiam. Bayangan itu tertawa bergelak. Sekarang dia terbebas dari tekanan, dua tombak Panglima Cu menggeletak di lantai, potongannya terpotong seperti tahu. Lawan berhasil didorong mundur. Dan ketika tiga Panglima itu bergulingan melompat bangun dan menyebut nama pedangnya maka bayangan ini tertawa berkelebat. Meninggalkan tiga Panglima itu berjungkir balik keluar kepungan dan sudah melayang ke atas genteng. Gerakannya dibantu gelapnya malam, tahu-tahu sudah hinggap dan berlarian di gedung istana. Tentu saja para pengawal dan Cu Chiang Kun maupun Bu Chiang Kun celengap sejenak terkesima oleh lolosnya Sam Kong Kiam. Kesaktian. Pedang itu membuat mereka tertegun. Lampu mendadak padam ketika Sam Kong Kiam dicabut dari sarungnya, baru kali ini mereka melibat kegaiban itu. Tapi begitu sadar dan musuh berlompatan di atas gedung istana mendadak Cu Chiang Kun dan Bu Chiang Kun berteriak gusar melompat mengejar. Tahan, tangkap laki-laki itu tanda seru. Dia mencuri Sam Kong Kiam. Bunuh. Para pengawal ribut. Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun sudah berkelebat mendahului, masing-masing berjungkir balik dan melayang ke atas genteng. Gerak mereka ringan dan cepat. Dan ketika mereka mengejar dan pengawal di bawah juga ikut membayangi maka Cu Chiang Kun yang menyambar panah mengganti tombaknya yang patah tiba-tiba sudah menjepret empat kali ke punggung bayangan itu. Cet, cet, cet. Bayangan itu tertawa mengejek. Tanpa menoleh dia menggerakkan Sam Kong Kiamnya, empat panah Cu Chiang Kun yang dilepas rontok semua. Panah-panah itu pun kandas dibacok Sam Kong Kiam, Cu Chiang Kun bingung tapi gusar bukan main. Dan ketika bayangan itu berlari ke utara dan turun mendekati tembok istana tiba-tiba Bu Chiang Kun yang membawa golok di tangan menimpukan goloknya itu menyambar lawan. Zwing. Golok itu berkeredap menyilaukan mata. Bayangan itu membalik, kali ini dengan tawa menyeringai dia merendahkan tubuh, kaki berjongkok dan pedang di tangan pun bergerak. Tujuh kali malang melintang membuat golok hancur berkeping-keping dan ketika Bu Chiang Kun terbelalak dan geram di sana maka bayangan ini sudah menggerakkan kakinya dan titik. Tujuh patahan golok itu ganti renyambar sipang lima tinggi besar. Haha, terima ini, berwok. Awas. Bu Chiang Kun gusar. Dia menggerakkan dua tangannya, dengan kek jiukeng dia menyambut patahan golok umpukannya itu, menangkap dan balas kembail menyambitkannya ke arah lawan. Bayangan itu tertawa bergelak dan kembali menggerakkan sem kong kiam beberapa kali sinarnya mencuat dan golok-golok itu pun berdenting. Dan ketika tujuh patahan golok runtuh di tanah dan hancur menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi maka Bu Chiang Kun terbelalak melihat tak kurang dari puluhan mati golok telah menjadi serapihan kecil-kecil di atas tanah. Berwok, kau tak dapat menangkap aku selamat tinggal. Bu Chiang Kun terkejut. Lawan telah melambaikan lengan kepadanya, pengawal di bawah memburu sambil berteriak-teriak. Bayangan itu mi lompat tinggi. Dan ketika dia beijungkir balik dan hinggap di tembok istana maka Bu Chiang Kun terkesiap melibat lawan siap melarikan diri pedang sem kong, kiam dimasukkan kembali dan sekali turun di luar sana tentu bayangan ini akan lenyap. Tapi ketika lawan terbahak gembira dan siap melayang turun mendadak tiga bayangan baru berkelebat dari bawah menyerang bayangan ini, tiga bayangan yang muncul dari luar tembok istana. Manusia bina, serahkan sem kong kiam. Tanda petik. Bayangan itu kaget. Dia jadinya seperti dipapak dari bawah ke atas, menghentikan tawanya dan mendengar bentakan nyaring itu. Seorang gadis dan seorang pemuda disertai seorang laki-laki gagah menyerangnya hampir berbareng, dua batang pedang membacok diiringi sebuah pukulan dasyat berhawa panas. Laki-laki gagah itu tak bersenjata tapi angin sinkangnya hebat sekali, tentu saja bayangan ini terkejur. Dan karena dia sudah memasukkan sem kong kiamnya dan mencabut kembali tak ada waktu maka bayangan itu merendahkan tubuh dan menerima dua bacokan pedang sementara pukulan sinkang yang menghantam dadanya disambut tuluran lengan yang cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Plak-plak des. Bayangan itu terkejut. Dua bacokan pedang ditolaknya mentah-mentah, seng gadis dan seng pemuda yang menyerangnya dengan senjata tajam ini berteriak tertahan. Pedang mereka mental dan mereka mendapatkan gumpalan daging yang atos dan liat, kulit lawan terlindung kekebalan yang membuat mereka kaget. Pedang membalik dan hampir menyerang muka sendiri tentu saja mereka berseru keras becungkir balik, mematahkan daya tolakan dan turun di dalam tembok istana. Muka mereka pucat dan kaki pun menggigil, tapi si bayangan yang mendapatkan serangan dari si laki-laki gagah dan kini menangkisnya dengan lengan kiri terjulur ternyata tergetar dan terdorong. Dan karena tembok itu tidak terlampau tebal dan dia menginjak tempat kosong maka bayangan ini berseru kaget karena dia terjerumus dan jatuh kembali ke dalam kompleks istana, tentu saja berjungkir balik dan melayang turun ke bawah, hampir bersamaan dengan tibanya si pemuda dan si gadis. Dan ketika dia menginjakan kakinya di dalam dan buciang kun serta cuciang kun memburu dengan beberapa lompatan maka bayangan ini sudah diketung dan dikeroyok serta mendengar bentakan panglima tinggi besar, ditujukan pada si laki-laki gagah yang memaksa bayangan ini turun ke kompleks istana. Bagus, kau datang tepat waktunya, Hek Eng Tai Hiap. Terima kasih dan mari bekuk pengacau ini. Bayangan itu sudah diserang. Laki-laki gagah yang memaksanya tadi ternyata Hek Eng Tai Hiap, pendekar Garuda Hitam, yang mengenakan baju hitam, memiliki pukulan ampuh yang membuat lengannya tergetar, terjerumus dan akhirnya dikeroyok di tempat ini. Cuciang kun sudah menyambar tombak baru dan kini menyerangnya bertubi-tubi. Begitu juga buciang kun, panglima tinggi besar ini berteriak. Keras melepas kek jiyukangnya. Angin dasyat bersiul menyambar, si bayangan terkejut. Dan kelika dua mudamu di pendatang baru itu juga menggerakkan pedang mereka dan Hek Eng Tai Hiap kembali melepas pukulan sinkangnya menampar bayangan ini. Maka pencuri Sam Kong Kiam itu menggeleng berserumarah. Keparat, kalian akan kubunuh pedang Sam Kong Kiam tiba-tiba dicabut, tiga sinar warna-warni tiba-tiba berkilau, meta menyipit tak tahan terkena siluanya yang terang dan bayangan itu membalik. Satu bentakan keras menyertai putaran pedangnya yang berkeredep ke segala penjuru. Dan ketika buciang kun dan lain-lain terkejut karena lawan membalas dengan pedang yang ampuh maka cuciang kun menarik tombaknya seraya berseru memperingatkan pada dua muda mudi yang bersenjata pedang itu. Awas, hindarkan senjata kalian. Namun terlambat. Muda mudi yang bersenjata pedang itu rupanya terlalu percaya diri, mereka meneruskan serangan dan tidak peduli teriakan cuciang kun. Pedang mereka tetap menusuk tapi bertemu kilatan Sam Kong Kiam. Dan ketika pedang terasa ringan dan suara terang mementur pedang mereka mendadak senjata di tangan sudah putus dan kutung menjadi dua. Air, dua muda mudi itu terkejut. Mereka sekarang percaya, sinar Sam Kong Kiam membalik dan menyambar lagi. Dan karena mereka tertegun dan bengong memandang kehebatan Sam Kong Kiam tiba-tiba pedang sudah menukik dan meluncur menusuk leher mereka. Awas, pekik buciang kun itu menyadarkan mereka. Dua muda mudi ini tersentak, pedang sudah menyambar dan mereka mencelos, tentu saja kaget melempar tubuh bergulingan. Tapi karena pedang masih mengejar dan mereka kalah cepat tau-tau suara memberbet masih jaga terdengar diiringi pekek kesakitan. Dan dua muda mudi itu yang tergurat pundaknya, kulit terkoyak dan darah pun mengucur. Dua muda mudi ini bergulingan. Tapi ketika pedang milukai dua muda mudi itu dan Hek Eng Tai Hiap berada di belakang lawan mendadak pendekar Garuda Hitam ini bergerak menubruk, jarinya mencengkeram kepala lawan untuk merenggut mantol yang menutupi muka. Gerakannya sebat dan cepat, juga tepat karena saat itu lawan sedang menyerang dua muda mudi ini, jadi tak menduga kalau diserang dari belakang. Dan karena pencuri Sam Kong Kiem itu gemas pada lawannya dan lengah untuk serangan di belakang tiba-tiba dia terkejut dan berseru kaget ketika cengkeraman Hek Eng Tai Hiap berkesur di belakang kepalanya, mengelak dan miringkan leher tapi kurang cepat. Dan ketika tutup kepala tertarik dan tangan yang lain dari Hek Eng Tai Hiap menghantam pundak tiba-tiba mantol di alas kepala itu terbuka dan bayangan ini pun terpukul pundaknya. Bread Pluck Rambut yang kuning keemasan tiba-tiba terurai. Kepala iawan terbuka mentolnya, bayangan Iiu berseru keras dan marah perbuatan Hek Eng Tai Hiap membuka kedoknya waktu ketika orang tertegun memandang rambutnya yang kuning keemasan tiba-tiba Sam Kong Kiem meliuk membabat perut Hek Eng Tai Hiap, tentu saja membuat pendekar Garuda Hitam ini terkejut mi lompat mundur, Matt masih terbelalak memandang rambut yang kuning keemasan itu, mulut celangap. Bu Chiang Kun dan lain-lain juga mendolong, mereka mendadak menghentikan serangan, juga melompat mundur, menghindari kiluan Sam Kong Kiem yang melindungi bayangan ini. Dan ketika semua orang mundur dan tertegun memandang rambut yang keemasan itu mendadak bayangan ini mi lompat tinggi berjungkir balik keluar dari kepungan, tertawa aneh dan sudah hinggap di atas tembok istana kembali, lawan tak mengejar. Dan sementara orang bengong dan Bu Chiang Kun serta kawan-kawannya menjublak bagai. Melihat hantu tiba-tiba bayangan itu melayang turun dan lenyap di luar istana. Kim Emow Eng, pendekar rambut emas. Seruan itu tiba-tiba mengguncang suasana. Hek Eng Tai Hiap dan teman, temannya tadi memang sedang tertegun melihat bayangan ini, herni lihat rambutnya yang keemasan dan kelihatannya menghadapi mereka berenam. Tentu saja terkejut karena mereka mengenal itulah Kim Emow Eng, sahabat sekaligus orang yang amat mereka kagumi. Kini tiba-tiba menjadi pencuri dan merampas Sam Kong Kiam. Betapa tidak masuk akalnya. Tapi karena jelas bayangan itu adalah Kim Emow Eng dan mereka sadar setelah pengawal berteriak-teriak menyebut nama Kim Emow Eng pula sekonyong-konyong Bu Chiang Kun menggereng melayang melompati tembok istana, mengejar. Kim Emow Eng, tunggu. Hek Eng Tai Hiap dan teman-temannya tersentak. Mereka pun membelalakan mata, mengejap-ngejapkannya berulang-ulang seolah tak percaya, kini berkelebat mengikuti bayangan Bu Chiang Kun, menahan napas dan memanggil pula bayangan di depan. Si rambut emas itu telah meluncur jauh, mereka penasaran. Dan ketika gerbang istana dibuka dan pengawal pun memburu keluar maka Hek Eng Tai Hiap dan lima temannya ini telah mengerahkan ginkang mereka mengejar si rambut emas ini. Kim Emow Eng, tunggu. Kami mau bicara. Tanda petik. Namun bayangan di depan tertawa mengejek. Dia sudah keluar dari lingkungan istana, berlari cepat dan Sam Kong Kiam diacungkannya ke alas, sinar pedang pusaka itu menuntun Bu Chiang Kun dan teman-temannya mengikuti. B kali, kali mereka memanggil namun si rambut emas itu tak menghiraukan. Dan ketika mereka tiba di pintu gerbang kota raja dan tembok yang tinggi menghalang di depan makasih. Rambut emas ini sudah ditunggu seribu pengawal yang mencegat jalan larinya. Minggir, sinar berkilauan berkelebat, si rambut emas ini membentak melayang ke atas tembok. Di atas sana pun kiranya pengawal sudah merasa dan siap mencegatnya. Sam Kong Kiam bergerak dan tujuh perwira di atas menjulurkan senjata masing-masing. Kota raja menjadi geger dan hujan pun kebetulan mulai reda. Para pengawal dan orang-orang lain basah kuyuk diguyur hujan. Dan ketika tujuh perwira mementak dan menangkis Sam Kong Kiam tiba-tiba tujuh perwira ini berseru kaget karena tombak dan golok maupun pedang di tangan mereka buntung terpapas oleh pedang di tangan si rambut emas. Terang-terang-terang. Tujuh perwira ini terbelalak ngeri. Sam Kong Kiam masih terus bergerak ke arah mereka. Tujuh tusukan dilakukan dengan amat cepat luar biasa. Dan ketika mereka mengelak namun masih juga kurang cepat maka berturut, turut mereka menjerit dan roboh terjungkal dari atas tembok yang tinggi. Disambut peki kaget pengawal di bawah yang ngeri melihat tujuh perwira itu terbanting di atas tanah, punggung mereka patah dan tentu saja tewas. Dan ketika mereka gempar dan berteriak-teriak marah makabu, Ciyang Kun yang berkelebat mendatangi tempat itu berseru. Lepaskan panah. Serang. Ratusan panah tiba-tiba berhamburan. Bayangan di atas itu memutar pedangnya, semua panah runtuh di babat pedangnya, melihat cuci Iang Kun dan lain-lain tiba pula di es itu. Semuanya melayang naik namun dia tertawa bergelak. Dan ketika ratusan panah rontok disapu putaran pedangnya maka di saat cuci Iang Kun dan teman-temannya itu melayang naik ke atas tembok pintu gerbang justeru si rambut emas ini melayang turun dan lenyap di luar gerbang kota raja, melarikan diri. Haha, kalian tak dapat menangkap aku, buci Iang Kun. Sampai ketemu lagi. Buci Iang Kun menggereng. Dia sudah telibah di atas tembok, berbareng pula dengan teman-temannya yang lain, melihat bayangan itu melayang turun dan dia pun melayang ke bawah, sungguh penasaran dan sakit hatinya melihat si rambut emas itu melarikan diri. Dan ketika teman, temannya juga meluncur dan cuci Iang Kun membentak mengejar bayangan ini maka Hek Eng Tai Hiap dan lain-lainnya juga memburu, marah dan tak habis pikir kenapa Kim Emu Eng, pendekar yang gagah perkasa itu mengacau kota raja, mencuri dan membunuh serta menghina mereka. Tapi karena malam lak berbintang dan lawan juga berkepandaian tinggi maka pengejaran yang dilakukan buci Iang Kun dan teman-temannya ini tak berhasil, gagal dan buci Iang Kun memaki-maki pendekar rambut emas itu. Kederamannya sampai di ubun-ubun dan bangsa tartar pun dicacinya habis-habisan, pendekar rambut emas memang berdarah tartar. Dan ketika malam itu hujan benar-benar berhenti dan si rambut emas tak berhasil mereka tangkap maka buci Iang Kun kembali sambil mencak-mencak. Bedebah, Kim Emu Eng kiranya pendekar berwata iblis. Tak patut dia menjadi sahabat seribah ginda. Ya, dan dia juga membunuh belasan pengawal di tempat kita, paman bu. Sungguh tak habis pikir bagaimana dia begitu teleng asel. Dan kia harus melapor pada seribah ginda. Kalau perlu, ku minta izin agar melakukan pengejaran dan memasuki padang rumput melabrak suku bangsanya. Keparat dan buci Iang Kun yang marah-marah diikuti pemuda berpedang yang memanggilnya paman bu tadi lalu kembali ke istana dan melapor pada seribah ginda. Kaisar sudah menunggu mereka dan ingin tahu apa yang terjadi. Metwa, terbelalak tak sabar. Dan ketika buci Iang Kun melapor bahwa Kim Emu Eng mencuri pedang tiga sinar tiba-tiba kaisar tertegun mengebrak meja. Tak masuk akal. Teidak kelirukah kalian, si Iang Kun paduka dapat menanyakannya pada yang lain-lain ini, Sri. Bagendahamba tak salah lihat dan justru Hek Eng Teh Hiap ini yang membuka mantol kepalanya. Benarkah, Hek Eng Teh Hiap? Maaf tampaknya memang begitu, Sri Baginda. Tapi, tapi apa? Kenapa harus berembel, embel tampaknya? Hek Eng Teh Hiap bingung. Hamba memang melihatnya begitu, Sri Baginda. Tapi hamba ragu apakah Kim Teh Hiap, pendekar besar Kim, benar melakukan perbuatan itu? Apa maksudmu? Maksud hamba begini, Sri Baginda. Kim Emu Eng. Pendekar rambut emas itu adalah seorang gagah yang kita sama tabu tindak tanduknya. Dia seorang pendekar sejati yang pantang berbuat jahat, lagi pula dia murid Bu Beng Siansu. Apakah mungkin pendekar begitu dikagumi melakukan perbuatan hina? Ah, Bu Chiang Kun tiba-tiba menimberung. Murid Bu, Beng Siansu atau bukan sebaiknya jangan dijadikan patokan, Hek Eng Teh Hiap. Mendiauk gurba pemimpin suku bangsa Taitar itu juga murid Bu Beng Siaisu tapi kelakuannya memuakan. Sebaiknya nama manusia dewa itu sebagai pribadi jangan disangkut paut kun dengan orang lain meskipun orang lain itu muridnya sendiri. Apostrof. Benar, Kaisar tiba-tiba teringat. Apa yang dikata Bu Chiang Kun tidak salah, Hek Eng Teh Hiap. Melihat tindak tanduk seseorang sebaiknya jangan disangkut pautkan dengan orang lain meskipun orang lain itu guru atau orang tuanya. Sekarang, jawab saja, benarkah yang mencuri Sam Kong Kiam adalah pendekar rambut emas. Hek Eng Teh Hiap tak dapat mengelak, terpaksa mengangkuk dan Kaisar merah pada mukanya. Ribuan macem memang melihat bahwa yang melakukan keributan itu adalah Kim Emo Eng, semua orang tahu. Dan ketika Kaisar berkerot gigi terpaku di singgah sananya maka kembali Bu Chiang Kun, panglima tinggi besar yang berangasan itu berkata, nadanya tinggi. Nah sekarang paduka tak perlu sangsi, Sri Baginda. Kim Emo Eng yang kita bangga-banggakan itu ternyata seorang iblis. Selain mencuri Sam Kong Kiam masih juga menurunkan tangan maut membunuhi perwira dan para pengawal-pengawal kita. Apakah hal ini tidak-tidak cukup bagi kita untuk menangkap dan menggantungnya? Dan hamba sanggup mencari si hina itu, Sri Baginda. Hamba siap berangkat kalau paduka menitahkannya. Kaisar mengjigil. Baik, kau cari si laknat itu, Chiang Kun. Kalau perlu bawa pasukan dan serbu bangsa tartar di luar tembok besar sana. Hamba siap menjalankan tugas tapi baru Bu Chiang Kun berseru menegakkan kepala tiba-tiba Hek Eng Tai Hiap melompat ke depan. Nanti dulu, pendekar itu pucat. Sebaiknya dengarkan usul hamba, Sri Baginda. Biar Bu Chiang Kun berangkat tanpa pasukan. Hamba usul agar hamba bernam saja yang kesuku bangsa tartar. Hindarkan dulu pertumpahan darah kalau pendekar rambut emas mau menyerahkan Sam Kong Kiam kembali. Kaisar terkejut maksudmu. Hek Eng Tai Hiap buru-buru menghadap ke seorang pembesar berwajah sabar, berkata menggigil, Kim Tai Jin, mohon dukungan paduka untuk membujuk Sri Baginda. Hamba masih tak yakin kalau pendekar rambut emas yang melakukan semuanya ini. Hamba ingin menyelidiki, kalau paduka setuju tolong memberitahu Sri Baginda agar menegah perang antarbangsa. Hek Tometer, pembesar itu mengangguk-angguk. Aku dapat mengerti, Hek Eng Tai Hiap. Dan kulihat usulmu boleh diterima. Baiklah, aku coba menerangkan pada Sri Baginda, dan pembesar ini yang sudah menghadapi junjungannya lalu berkata, Tenang, Sri Baginda, mohon ampun bila hamba melancangi titah paduka. Hek Eng Tai Hiap ingin mencegah pertumpahan darah, urusan ini memang layak diterima dengan pikiran dingin. Bagaimana kalau Bu Chiang Kun disertai teman-temannya ke suku bangsa Tartar? Hek Eng Tai Hiap hendak bicara secara pribadi, Sri Baginda. Dan hamba juga sependapat dengan jalan pikiran Hek Eng Tai Hiap bahwa nama Kim Emoueng perlu diragukan sebagai pencuri Sam Kong Kiam. Tapi semua orang melihatnya, Kaisar terbelalak. Dan semua mengakui bahwa pendekar rambut emas itulah yang membuat tonar. Benar, tapi pendekar rambut emas adalah seorang gagah sejati, Sri Baginda. Hambat tawa taknya dan sepak terjangnya. Mohon paduka berkepala dingin menghadapi urusan ini. Tapi Sam Kong Kiam bukan pedang sembelarang pedang. Pusaka itu warisan leluhur dan simbol jatuh bangunnya kerajaan. Hambat tahu, pembesar itu masih bersabar. Dan hamba juga tidak akan tinggal dia melihat pedang ini dicuri orang, Sri Baginda. Tapi hamba yakin bahwa bukan pendekar rambut emas yang mencuri pedang itu, hamba berani bertaruh potong kepala. Kaisar terkejut. Bu Chiang Kun dan yang lain-lain juga terkejut. Kim Tai Jain dianggap terlalu berani dan gegabah. Tapi karena pembesar itu adalah penasihat Kaisar yang paling dipercaya dan kesetiaannya tak perlu diragukan lagi. Maka Kaisar dan yang lain-lain menjadi tertegun dan mulai bertanya kenapa pembesar itu berani berkata seperti itu, bahwa tanpa melihat sendiri berani bertaruh bukan Kim Moweng yang mencuri Sam Kong Kiam, meskipun ribuan mat melihat pencuri itu sebagai pendekar rambut emas. Pembesar ini rupanya terlalu percaya pada Kim Moweng, pada kegagahannya dan wataknya yang luhur. Dan ketika Kim Tai Jain, pembesar itu, menerangkan bahwa ada dua hal yang perlu menjadi perhatian untuk tidak gegabah menuduh Kim Moweng maka semua orang mendengar pembelaan pembesar ini. Ingat, pencurian pedang itu menunjukkan keserakahan nafsu seseorang, Sri Baginda dan kita sama tahu bahwa pendekar rambut emas sama sekali bukan orang yang serakah. Minta bukti. Baik, hamba tunjukkan. Paduka tentu ingat bahwa beberapa bulan yang lalu paduka memberi harta karun sepuluh peti emas permata pada pendekar itu, tapi Kim Moweng menolak. Hanya atas desakan paduka pendekar itu akhirnya menerima, itu pun tak buru-buru dibawa dan harta karun itu sampai detik ini masih dititipkan pada paduka. Ini menunjukkan bahwa Kim Moweng bukan seorang mabok harta maupun barang-barang duniawi. Kedua, siapa tak meragukan rambut emas yang dipakai pencuri itu? Sekarang pemalsuan bisa terjadi di mana-mana, Sri Baginda. Dan hamba khawatir bahwa pencuri itu telah mengecat rambutnya agar mirip Kim Tai Hiap. Nah, inilah yang menjadi alasan hamba. Dan kalau mau ditambah lagi barang kali buciangkun maupun yang lain-lainnya itu harus mengakui bahwa tiat lwi kang, pukulan petir, yang menjadi andalan halas pendekar rambut emas sama sekali tak digunakan pencuri itu karena agaknya pencuri itu memang bukan Kim Tai Hiap. Sekian alasan hamba. Buciangkun dan teman, teman mendadak tertegun kaisar juga terhenyak. Buciangkun dan teman-temannya itu mendadak teringat orang yang mereka anggap sebagai Kim Moweng itu memang sama sekali tak mengeluarkan tiat lwi kang, andalan Kim Moweng yang mengerikan itu. Tapi buciangkun yang tak mau kalah tiba, tiba berseru. Benar, Kim Moweng yang kami sangka itu memang tak mengeluarkan tiat lwi kangnya, Kim Tai Jin. Tapi siapa tahu ini adalah siasat untuk menyembunyikan diri. Kalau Hak Eng Tai Hiap tak membuka tutup kepalanya itu tentu dia dapat sewenang-wenang dan berhasil menyembunyikan kedok. Bagus, tapi kalau dia mau maka tanpa Sam Kong Kiam di tangan pendekar rambut emas dapat membunuh kalian berenam, Buciangkun. Dan bayangan itu tampaknya harus dibantu Sam Kong Kiam untuk melarikan diri. Ini mungkin untuk bersiasat saja, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena seorang pencuri harus pandai menyembunyikan diri. Benar, dan karena banyak kemungkinan itu maka aku pribadi tak gampang percaya, Ciyangkun. Dan satu dari kemungkinan-kemungkinan yang kau ajukan itu adalah pencuri itu mungkin bukan Kim Tai Hiap. Setiap ikini Kim Tai Jin memberi tekanan pada kata-kata mungkin, Buciangkun tertegun dan terbelalak. Tapi karena itu adalah satu kemungkinan juga dan kalah di debat seperti ini tiba-tiba Panglima berangasan itu mengeram. Tai Jin, kau rupanya membela benar pencuri pedang itu. Baik, aku akan mencarinya dan menangkapnya untuk melihat siapa benar siapa salah. Ah, kau sudah salah menduga, Buciangkun. Aku tidak membela pencuri itu melainkan Kim Emo Ueng. Harap perhatikan ini. Bagaiku pencuri itu masih diragukan sebagai. Kini Emo Ueng. Dan karena Kim Emo Ueng masih bersih bagiku maka yang kubela adalah pendekar itu, bukan pencuri itu. Sudah, Kaisar melerai. Aku sekarang bingung setelah mendengar kata-katamu. Tai Jin sebaiknya untuk membuktikan itu Buciangkun ku titahkan ke suku bangsa tartar menemui pendekar rambut emas. Usul Hek Eng Tai Hiap ku terima, kalian bernam berangkat dan tidak membawa palukan. Hek Eng Tai Hiap girang. Terima kasih, Sri Baginda. Tapi bagaimana kalau gagal? Hek Eng Tai Hiap mendadak mengkerut. Hamba pertaruhkan nyawa untuk menghadapi Kim Emo Ueng, Sri Baginda. Meskipun hamba menyadari kepandayan sendiri yang tidak berarti dibanding dengan Yal. Bagus, kalian berangkatlah dan ketika pembicaraan selesai dan Buciai Ikun minta diri mengajak teman-temannya maka Hek Eng Tai Hiap berdebar karena satu kehormatan sedang dipertaruhkan. Mereka malam itu juga berangkat, diam-diam telah ada kesepakatan di antara Kim Tai Jin dan Hek Eng Tai Hiap ini. Mereka sama-sama tidak percaya bahwa pendekar rambut emas lah yang mencuri Sam Kong Kiam sungguh tidak masuk akal. Tapi karena semua matum melihat pencuri itu sebagai pendekar rambut emas dan hal itu harus mereka buktikan di suku bangsa Tartar nanti maka rombongan Buciang Kun ini sudah meninggalkan istana dekala hujan sudah tidak mengguyur lagi. Rombongan ini menunggang kuda. Enam ekor kuda pilihan dikebut. Dan begitu Hek Eng Tai Hiap mengikuti rombongan ini menuju ke utara maka enam orang itu telah meluncur meninggalkan kota raja. Satu teka teki harus terjawab. Satu keraguan besar harus dibuka. Dan karena Buciang Kun amat bernafsu melaksanakan tugasnya dan mencongklar pesat maka dua hari kemudian mereka sudah keluar dari tembok. Besar menuju padang rumput ilalang mercari perkemahan suku bangga Tartar. Benarkah Kim M. O. Eng yang mencuri? Benarkah pendekar rambut emas melakukan perbuatan hina I. U? Kalau tidak, lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Ah, sebaiknya kita tengok dulu perlemahan suku bangsa Tartar ini. Mari kita dahului rombongan Buciang Kun. 020 Pagi itu, di penghujung tahun, ribuan kemah besar kecil berdiri di lapangan rumput yang luas. Inilah suku bangsa Tartar yang hidup dari hasil ternak mereka. Ribuan ternak terhampar pula di padang rumput itu. Pagi masih dingin, semalam juga turun hujan. Di sana sini, becek. Kerbau dan sapi melengau gembira, makanan dan rumput-rumput gemuk menghampar luas di depan mata. Tapi di sela-sela kegembiraan itu terdapat semacam kematian hening yang terpusatkan di tengah perkemahan. Ada sesuatu yang mengganggu. Bangsa Tartar kurang gembira. Pagi itu, hari ketujuh, mereka menunggu keputusan pendekar rambut emas. Sudah selama ini mereka kurang sabar. Bisik-bisik dan kasak kusuk terdengar di sana-sini berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang kurang menyenangkan, terutama lagi pemimpin mereka yang dianggap lemah hati. Kim Emow Eng atau pendekar rambut emas itu menjengkelkan bangsa Tartar. Pendekar ini dianggap lemah mengambil keputusan, tidak seperti suhengnya yang telah tewas itu, gurba si singa daratan tandus. Gurba dianggap lebih cocok bagi bangsa ini karena wataknya yang keras dan tegas, sesuai bangsa Tartar sendiri yang suka berperang dan berpetualang. Dan ketika hari itu hari terakhir di mana suku bangsa ini menunggu keputusan pemimpinnya untuk masalah rawan tentang hinaan kaisar kepada mereka maka Kim Emow Eng sendiri, orang yang ditunggu jawabannya itu sedang bersamadi dengan alis blei kerut muram. Ada ganjalan di dalam hatinya. Pendekar ini tak nyaman. Dan bagi pembaca yang sudah mengikuti cerita pendekar rambut emas tentu mengetahui apa gerangan yang mengganjal perasaan pendekar itu di saat itu. Benar, masalah lama. Sebagaimana diketahui, bangsa Tartar merasa terhina karena pemimpin mereka yang lama, mendiang gurba suheng Kim Emow Eng mendapat hadiah kaisar yang tidak pantas, begitu menurut mereka. Dan hadiah itu bukan lain adalah selir cantik Bin Yo yang hamil sebelum diberikan kepada gurba. Inilah soalnya. Bangsa Tartar merasa terhina karena Bin Yo yang merupakan selir kaisar itu ternyata dihadiahkan pada saat berbadan dua. Jadi pembetian itu dianggap tidak mulus lagi. Kaisar terlampau merendahkan bangsa Tartar dengan perbuatannya ini. Dianggap tak menghargai karena sudah memberi barang bekas masih juga diisi sebelum dibenkan pada pemimpin Tartar, padahal katanya pemberian itu adalah sebagai ikatan persahabatan di antara dua bangsa besar, bangsa Han dan bangsa Tartar. Dan karena pemberian ini dianggap sewenang-wenang dan rasa persahabatan itu jelas tak ada karena kaisar telah menodai pemberiannya sendiri maka bangsa Tartar marah dan kini meminta pemimpin mereka yang baru, pendekar rambut emas, memutuskan persoalan ini dengan tuntas. Ada dua syarat yang diminta bangsa Tartar itu. 1. Kaisar diminta menyatakan maafnya dan untuk itu datang ke perkembaban bangsa Tartar tanpa mewakilkannya kepada orang lain atau 2. Kalau kaisar yang tinggi hati dan dianggap sombong itu menolak maka bangsa Tartar akan melakukan penyerbuan ke kota raja membalas sinean kaisar. Inilah. Dan itu membuat Kim Emu Eng bingung. Sesungguhnya di antara pendekar ini dan kaisar memang terdapat persahabatan. Bahkan pemberontakan yang gagal yang kandas di tengah jalan atas pokal Sien Nio, mendiang selir kaisar yang amat ambisius sesungguhnya berkat jasa besar pendekar rambut emas ini, bakal, pendekar rambut emas. Hal itu telah diceritakan di bab yang lalu. Maka, mendengar tuntutan suku bangsanya ini dan perbuatan kaisar bagai geledek di esiang bolong bagi KM Emu Eng. Maka selama tujuh hari ini Kim Emu Eng terhenyak dengan muka merah padam. Sukar dipercaya perbuatan kaisar itu. Kim Emu Eng telah melihat pribadi kaisar. Seorang laki-laki yang cukup baik meskipun dalam soal perempuan memang amat serakah. Selirnya ratusan orang padahal sekali atau dua kali pakai saja sudah banyak yang dilupakan. Tapi kainah kaisar adalah seorang berkuasa dan kekuasaan memang dapat menjadikan orang berbuat sesuka hati. Maka soal ini dianggap soal pribadi kaisar itu sendiri. Lain halnya kalau kaisar sudah memperlakukan bangsa lain dengan care seperti itu, memberikan hadiah tapi sekaligus hinaan. Bangsa tartar rupanya dianggap bangsa kecil yang tidak berharga, tentu saja ini membuat orang tersinggung dan marah. Memangnya bangsa Han boleh sewenang-wenang menghadapi bangsa yang lebih kecil? Kalau begini namanya mengejek, menyinggung harga diri dan kehormatan sebuah bangsa. Ini memang tak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi karena Kim Emower baru menerima kebaikan-kebaikan kaisar dan di antara mereka terdapat persahabatan mendalam maka tuntutan bangsa tartar agar kaisar menyertakan maafnya dan datang sendiri ke suku bangsa itu agak terlampau berlebihan dirasa. Bangsa Han adalah bangsa yang besar. Bangsa tartar sesungguhnya lebih kecil dibanding bangsa itu. Apalagi bangsa tartar masih dianggap bangsa tartar karena belum memiliki daerah sendiri, daerah tetap. Suku bangsa ini memang harus sering berpindah-pindah sebagai bangsa petualang, itu tak dapat disangkal. Jadi kalau kaisar di Mima datang ke perkemahan mereka dan disuruh Heminta maaf di hadapan bangsa tartar agaknya kaisar tak mungkin mau dan merasa diri sendiri terlalu besar. Repot. Sedang tuntutan kedua. Ah, bagaimana dia tak bingung? Kim Emower adalah seorang pendekar yang welas asih. Pertumpahan darah dihindarinya benar-benar kalau tidak perlu, apalagi pertumpahan darah dalam sebuah peperangan. Ngeri dia. Ribuan orang akan mati, bahkan mungkin laksaan. Bumi akan dibanjiri darah dari manusia-manusia buas yang gila dalam perangan, dibunuh atau membunuh. Dan karena dua-duanya dirasa berat bagi pendekar itu maka waktu seminggu yang diberikan suku bangsanya untuk berpikir tetap saja belum didapatkan jalan keluarnya oleh pendekar ini. Apa yang mau dia katakan? Kim Emower yang burung. Sayang pendekar ini tak tahu duduk persoalan sebenarnya. Dia dan suku bangsanya tak tahu bahwa gurba telah melempar berita bohong, fitnah. Kini fitnah itu berakibat luas dengan marahnya bangsa tartar. Tak tahu bahwa yang terjadi itu sesungguhnya bohong belaka karena hamilnya Binio adalah dengan mendiang raksasa itu. Binio memang berbadan dua tapi bukan dengan kaisar melainkan dengan suheng dari Kim Emower ini. Dan karena gurba menyimpan sakit hati atas kegagalan-kegagalannya di masa lalu maka raksasa ini lalu mengada, ada dan merusak nama kaisar dengan membakar suku bangsanya itu, perbuatan yang patut disesalkan karena di saat ajal tiba gurba tidak menarik kebohongannya ini. Kebohongan itu tetap berlanjut dan kini bangsa tartar menuduh kaisar menghina mereka. Hinaan itu harus dibalas. Kim Emower sendiri terpengaruh dan betapapun merasa tidak senang, hatinya terganjal dan marah atas perbuatan kaisar. Dan ketika seminggu itu dia pulang balik menimbang-nimbang keputusan maka salima, sumoinya yang gagah dan cantik manis itu muncul, dada terangkat dan mata. Pun bersinar-sinar, sudah mendengar persoalan itu pula, gadis yang keras hati dan mudah menurunkan tangan besi, menggugah sama Nya. Bagaimana, kau sudah mengambil keputusannya, Su Heng? Kau sudah dapat memberi jawaban? Kim Emower mengeluh. Aku bingung, sumoin. Aku ingin minta waktu seminggu lagi. Astagal kau mengulur-ulur waktu? Kau tak tahu suku bangsa kita sudah tak sabar dan ingin melakukan penyerbuan selekasnya? Kau pun mau bersikap keras, sumoin. Kau tak mencari jalan damai saja? Hektometer, jalan damai apa? Kau sendiri meragukan kaisar mau datang meminta maaf, Su Heng. Dan kalau sudah tahu begitu maka serbuan besar-besaran yang merupakan jalan keluarnya. Jangan biarkan suku bangsa kita menjadi buas seperti harimau. Kelaparan salima menarik kursi, jengkel pada suhengnya ini dan matu yang bersinar, sinar itu pun semakin tajam. Ada kilatan api di dalamnya. Dan ketika salima duduk dan suhengnya masih termenung maka pintu tiba-tiba diketuk. Masuk Kim Moueng mempersilahkan. Dua orang pemuda memberi hormat. Mereka adalah Siga dan Bora, wakil atau calon wakil dari Mendiang Gurba yang dipercaya suku bangsa Tartar. Mereka inilah penyambut lidah. Rakyat untuk disampaikan kepada pendekar rambut emas. Kedatangan mereka ternyata menuntut janji jawaban Seng pemimpin. Dan ketika Kim Moueng mendengar maksud dua orang pembantunya ini maka Kim Moueng menarik napas dalam-dalam. Kalian keluar dulu, nanti ku beri jawaban. Aku benda bicara dengan sumoiku dulu. Maaf, tapi kami dapat menerima ketentuannya hari ini, Teh Hiap. Kami tidak akan menunggu esok, bukan? Ya, ku beri jawaban hari ini juga. Tapi kalian keluarlah biarkan aku bercakap, cakap dengan sumoiku. Baik, kami menunggu, Teh Hiap, dan dua pemuda gagah yang kembali keluar setelah memberi hormat itu lalu menutup pintu dan membiarkan Kim Moueng kembali berhadapan dengan sumoinya. Dan Salimah mengeluarkan suara dari hidung. Nah, mereka tak sabar lagi, Suheng. Ini hari ketujuh di mana kau telah terikat perjanjian. Bagaimana menurutmu Seng Suheng tak peduli, bertanya. Apa yang harus kulakukan? Siapkan saja bala tentara kita, Suheng. Dan serbu kota raja sambil membunuh kaisar itu. Aku tak ingin tumpahan darah. Aku. Kau selalu menyebalkan Salimah tiba-tiba memotong, marah pada Suhengnya ini. Kau pemimpin yang tidak tegas, Suheng. Kau selalu ragu dan tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kalau begitu apalagi yang kau ingini? Kalau kau rasa kaisar sombong itu dapat didatangkan kemari. Maka lekas lakukan maksudmu itu, jangan membiarkan suku bangsa kita jengkel. Mereka mulai kasak kusuk akan kelemahan sikapmu. Kim Emu Ueng terkejut. Kau marah-marah. Aku jengkel pada sikapmu, Suheng. Kau lamban mengambil keputusan dan membuat orang gemas. Tapi ini urusan penting, urusan besar. Kalau tahu begitu masa waktu seminggu masih juga kurang. Kau lemah hati, Suheng. Kau selalu tidak tegas termasuk persoalan kita berdua juga lesalima tiba-tiba terisak. Marah tapi menunduk mengusap air matanya. Seng Suheng sekonyong-konyong tertegun dan merasa bersalah. Jantung berdetak disebut-sebutnya persoalan itu, persoalan mereka berdua. Betapa dia tidak segera menyambut semuanya dan meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Padahal semua orang tahu mereka sebagai orang-orang yang saling mencintai. Urusan ini memang cukup lama terkatung-katung, dia tidak mengambil ketegasan sikap. Dan ketika sumoynya berjegit berdiri dan mau meninggalkannya tiba-tiba Kim Emu Ueng menyambar sumoynya ini. Sumoy, maaf. Nanti dulu, tunggu. Salima mengangkat kepalanya. Apalagi? Kau mau mengecewakan aku untuk kesekian kalinya? Tidak, nanti dulu. Jangan marah, sumoy. Mari duduk dan Kim Emu Ueng yang gugup menghadapi sumoynya ini lalu menahan nafas. Sumoy, urusan kila berdua sebaiknya tunda sebentar untuk mendahulukan urusan besar ini. Aku telah mengambil keputusan, bagaimana kalau aku ke kota raja menanyakan langsung perihal itu pada kasar? Aku akan bertanya secara jujur, sumoy, dan aku harap kaisar juga menjawab pertanyaanku dengan jujur. Juga aku ingin menemui binio, ada jalan keluar yang kuproleh. Salima tertegun. Apa itu? Kelahiran bayi yang dikandung wanita ini, sumoy? Aku ingin melibat mirip siapa dawel. Ah, sumoynya terbelalak. Bukaukah tentu saja mirip kaisar? Kau aneh, aneh saja, suheng. Kau melakukan hal yang tidak ada gunanya. Tidak, dengarkan dulu, sumoy. Pertama aku akan menemui kaisar, kedua aku menemui selir itu. Ku tanya dia, kapan dia berbadan dua dan kapan gurba suheng meninggalkannya untuk terakhir kali. Salima bingung. Untuk apa? Kau mau mencari kambing hitam? Bukan begitu, aku ingin mengecek persoalan ini, sumoy. Aku ingin melihat benar tidaknya persoalan itu sebelum mengambil keputusan tetapi. Kalau begitu kau meragukan hal ini. Kau menaruh kecurigaan. Hektometer, curigasi bukan curiga, sumoy. Tapi kalau ada yang kuragukan memang benar. Kaisar adalah seorang bijak. Bagaimana mungkin dia melakukan perbuatan yang merendahkan bangsa kita itu? Aku jadi ragu mendengar persoalan ini. Karena itu aku ingin menemui kaisar dan bertanya secara terang-terangan saja. Tak mungkin dia mau mengaku. Orang yang melakukan perbuatan buruk selamanya akan menyembunyikan perbuatannya itu. Aku dapat menyelidikinya pada biniok, sumoy. Karena itu aku ingin pula menemui wanita ini. Gurba Suheng memang pembuat susah. Sialan wanita han itu. Kalau saja mendiang Suheng mau menikah dengan wanita sendiri tentu tak berakal ribut-ribut ini terjadi. Ah, Suheng mencintaimu, sumoy. Mana mau dia memilih lain? Kalau bukan karena cintanya padamu tentu sepak terjangnya yang sesat itu tak akan terjadi. Sudahlah, orang yang telah tiada tak perlu kita caci lagi. Aku minta po dapatmu bagaimana kalau ku minta waktu seminggu lagi pada bangsa kita untuk ke kota raja. Aku setuju, tapi mereka tak tahu. Bagus, kalau begitu ku panggil dua pembantu kita itulah Gil Kim M.O.U.E. Girang, memanggil Siga dan Bora yang segera menghadap. Dua pemuda tartar itu berseri karena wajah Kim M.O.U.E. juga berseri. Jawaban tetap kiranya sudah. Diambil. Sebuah keputusan akan membuat bangsa tartar menyerbu atau memanggil Kaisar. Tapi ketika Kim M.O.U.E. menyatakan bahwa keputusan ditunda seminggu lagi karena pemimpin mereka itu hendak ke kota raja mendadak, dua pemuda ini kecewa. Jadi tak ihap hendak mengundur waktu. Aku mundur untuk menentukan sikap terakhir, Siga. Tapi setelah itu aku berjanji untuk tidak mundur lagi. Kalau begitu kami harus melaporkannya kepada bangsa kami. Mudah-mudahan mereka mau menerima, dan Siga serta Bora yang mundur melaporkan keputusan Kim M.O.U.E. itu ternyata benar saja menimbulkan rasa tidak puas yang semakin besar pada suku bangsa tar, tar. Menganggap Kim M.O.U.E. benar, benar lamban dan membuat mereka semakin tak sabar. Jiwa perang dan petualang yang besar membuat suku bangsa ini gatal tangan. Tapi karena Kim M.O.U.E. memiliki wibawa kuat dan pendekar rambut emas itu merupakan orang paling lihai di antara mereka, maka dengan mendongkol dan menahan marah suku bangsa ini tunduk. Diam-diam geram namun tak dapat berbuat apa-apa, Kim M.O.U.E. memiliki kepandayan setingkat dengan mendiang pemimpin mereka yang lama, Gurba Si Singa Daratan Tandus. Dan ketika hari itu juga Kim M.O.U.E. berkemas dan siap berangkat maka Salima, Sumoy-nya yang mondar-mandir itu mendadak minta ikut. Apa? Kau gila, Sumoy. Tanpa kau di sini bangsa kita menjadi tak terkendali. Mereka takut kepadaku dan kepadamu. Kalau kita berdua pergi tentu mereka akan beringas dan bebas menyerbu kota raja. Tidak, kau tak boleh ikut, Sumoy. Sekali ini kau harus tunduk padaku demi mencegah pertumpahan darah besar-besarani. Tapi aku tak sabar tanpa kau di sisiku, Su Heng. Aku merasa kesepian dan bakal sunyi seorang diri. Ah, bersikap dewasalah, Sumoy. Tekan hasrat nafsu pribadi itu dan tunggu aku seminggu. Kukira tak sampai seminggu aku pasti datang. Baik, kalau kau melanggar janji jangan harap aku tinggal diam. Bangsa ini akan ku tinggalkan dan ku cari dirimu.